Halo Dikati, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal untuk pelajaran matematika. Nah, untuk keinginan 2013 ini sudah di kelas 11 mengenai matriks. Nah, kita mau mengajakan matriks yang memenuhi persamaan. Oke, ini ada matriks, lalu ini ada x, x yang ditanya. Ini jawabannya. Oke, catatannya itu begini ya, kita buat catatan dulu ya. Nah, ini mengenai persamaan matriks. Yang pertama, jadi kalau ada A dikali x, sebenarnya B gitu. Nah, yang ditanya x-nya. Nah, itu mengajaknya gini. Kasih inverse di kiri. Nah, gitu. Sebenarnya caranya gini, caranya. A x sama dengan B. Gitu ya. Supaya sendirian kasih di kiri inverse. Nah, dia juga kasih inverse. Kalau A inverse dikali A, atau A dikali A inverse, itu jawabannya identitas. Jadi tinggal x sama dengan A inverse kali B. Nah, gitu. Tapi, buat mudahnya, ingetin gini ya. Kalau yang diketahunya ada di kiri, berarti inversenya di kiri. Yang kedua, bagaimana kalau gini soalnya? Nah, yang ditanya di kiri. Yang ada angka di kanan ya. Berarti di kanan A inverse. Nah, gitu. Yang ketiga, bagaimana kalau diapit? Nah, X B sebenarnya C. Nah, itu jawabannya juga. A inverse kali C, B inverse. Dia juga diapit. Dia di kiri, di kiri. Kiri kanan, dia di kanan. Nah, kira-kira begitu. Kalau dapetin dari sini sebenarnya. Ya, yang dikasih inverse di kanan, dikasih di kanan. Dikasih di kiri, dikasih kiri. Dikasih kanan, dikasih kanan. Nah, untuk mudahnya, ingetin ini saja. Oke. Nah, yang ini ya. 2, 7, 5, 3. Ini tipe yang mana? Oh, ini tipe yang pertama. Ya. X-nya yang ditanya ada di kanan. Yang diketahui di kiri. Kalau gitu. Ini harus di inverse. Tapi tahu di kiri, baru dikaliin yang ini. B38, 7, 9. Oke, jangan lupa inverse itu apa? Inverse itu satu pedeterminan. Itu dikali. Ini namanya matrik adjoin. Matrik adjoin itu diagonalnya dibalik. 3, 2. Yang sebelah sana ini dilawan. Min 7, minus 5. Gitu. Ini tulis saja. Min 38, 7, minus 9. Determinan apa ya? Determinan itu. Ini diagonalnya dikali. Di diagonal utama itu namanya itu. 2 kali 3. Dikurang. Yang diagonal tambahan. 5 kali 7. Oke. Nah, sekarang kali matriks. Jangan lupa ya. Mudahnya gini. Ini lingkali baris. Sebelah sini lingkali kolom. Nah, kita ngalihnya gini. 3 kali min 3. Min 9. Ditambah. Min 7 kali 7. Min 49. Oke. Sekarang mau isinya sebelah sini. 3 kali 8. 24. Min 7. Ditambah ya. Min 7 kali min 9. 63. Sekarang sebelah sini. Min 5 kali min 3. 15. 2 kali 7. 14. Min 5 kali 8. Gitu ya. Baris kali kolom. Min 40. Ditambah. 2 kali min 9. Min 18. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Berarti X nya. Sebentar ya. Oke. Ini ya. 1 kali 6. Kurang 12. Ini 2 kali 3. 6 ya. Ini. Oh 12. Salah ya. Bukan 12. 6 dikurang. 5 kali 7. 3. 5. Oke. Sekarang dikisikan ya. Min 9 ketemu. Min 49. Min 58. 24 tambah 63. Oh. Itu. 87. Oke. Yang sebelah sini. 29. Sebelah sini. Ini. Negatif 58. Oke. Sekarang. 6 dikurangi. Min 35. Oh. Min 29. Nah. Ini. Kalau dikali sama angka. Semua kebagian. Gitu ya. Berarti. Masih musim ini semua. Ini kali ini. Gitu ya. Oh. Itu 2. Ini kali ini. Itu tuh. 3. Iya. Min 3. Jangan lupa ya. Ada aja minus. Ini ketemu ini. Minus 1. Ini ketemu ini. 2. 2. Min 3. Min 1. 2. Min 3. Min 1. 2. Oh. Itu jawabannya. Tidak ada. Kemungkinan. Salah ketik gitu ya. 2. Min 3. Min 1. 2. Oke. Bikin sendiri jawabannya. F. Gitu ya. Oke. Bisa ya. Oke. Semoga sampai disini. Terima kasih telah menonton sama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update dan update pelajaran setiap hari. Semoga kasih semuanya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.